Sementara itu, selain antrian panjang, kendaraan jalan licin dan berlumpur di jalur Translawesi Mamuju-Majene juga mengakibatkan sejumlah kendaraan roda dua terjatuh saat nekat melintas. Sejumlah pengendara motor terjatuh ketika nekat melintasi jalan licin di jalur Translawesi Mamuju-Majene. Beruntung pengendara motor yang jatuh tidak menderita luka. Bahkan mereka melanjutkan perjalanan usai mendapat pertolongan warga di sekitar lokasi. Kondisi jalan licin di Desa Tekan Deang Kabupaten Mamuju ini telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Jalan ini licin setelah digoyur hujan deras, ditambah lagi tebing yang berada di atas jalan, sementara tengah dilakukan pengikisan untuk pelebaran jalan, sehingga membuat sejumlah material galian masuk ke badan jalan. Petugas pengawas jalan mengatakan mereka telah berupaya mendatangkan alat untuk membersihkan jalan yang licin akibat tertutup lumpur. Dan untuk mengurai kemacetan panjang, petugas memperlakukan sistem buka-tutup jalan. Selain itu kendaraan kecil dan roda dua diprioritaskan untuk maju terlebih dahulu. Petugas juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu waspada saat melintasi jalur ini. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.